temannya kapten amerika iron man ya kan ya itu hulek itu kalau saya lihat di filmnya itu katoknya itu kotor banget itu enggak pernah dicuci berapa tahun bu kira-kira saya akan menanyai istri saya bu sampai mencuci ini ada sekolahnya enggak enggak ada enggak ada tapi tahu enggak kalau pakaian itu bersih apa tidak ya kalau udah disabun ya cuci dicuci itu ya bersih maksudnya gimana dicuci terus pakai sabun itu hab mesti bersih gitu aja berarti enggak tahu kan kalau ada noda-noda dikit gitu kan belum tentu itu bersih yang penting dicuci yang penting dicuci wah ibu-ibu di rumah juga begitu mungkin ya pokoknya dicuci enggak ibu sampai ibu-ibu yang di rumah apakah cukup dengan dicuci saja padahal disitu ada noda-noda sedikit yang bisa memberikan bercak-bercak seperti tul-tul itu juga ada noda nggak kelihatan berarti kan bukan dinamakan bersih tubuh kalau ada yang tutul itu nanti di sitrun gitu pakai sitrun diucek-ucek yang noda membandel itu diucek-ucek sampai bersih gitu bukannya membandel itu harus disekolahkan yang dimasuk membandel kan harus diajari biar enggak membandel lagi berarti kan perlu dididik gitu benar iya makanya itu biar sekolah biar nggak bandel kalau bandel lagi nanti dipukulin loh ya berarti nodanya harus disekolahkan begitu ya ya bisa begitu jadi ibu-ibu ya kalau ada noda yang membandel menurut istri saya harus disekolahkan benar bu benar-benar bu ya kalau sambil lagi mencuci-ncuci dan nodanya masih juga membandel silahkan di bawah ke dinas pendidikan Kan ini adalah konten edukasi Biar penonton itu tahu Kalau cucian Anda kotor Dan ada noda-noda yang membandel Harus disekolahkan Ya Ya apa sih Maksudnya noda ini Bukan anak Iya nodanya biar bersih Terus nodanya membandel tadi gimana Membandelnya hilang Udah sekolah sekali Yang hantar sekolah siapa Yang ibu Rinsu Ibu Rinsu Iya Terus Apa Masa dulu Dulu gak ada sekolah kelas Dalam mencuci pakaian Mencuci celana Padahal itu kan Anu Tekniknya kan berbeda-beda Ya dulu ya ada yang itu pelajaran cuci-cuci Ada keterampilan Ada Terus Sekarang gak tahu ya Ada apa enggak Itu kurikulum tahun berapa kira-kira itu Pelajaran cuci-mencuci itu bu Tahun Sembilan puluh Sembilan puluhan mungkin Mungkin Ibu Kelahiran tahun berapa Tahun Lapan Sembilan Berarti umur satu tahun Ibu baru sekolah ya Loh Kan itu Itu Belum sekolah Loh tapi kok Sudah mengenal pelajaran cuci-mencuci Loh kan Dulunya Pas sekolah itu Masih ada Masih ada pelajaran cuci-mencuci Gitu Terus Sekarang Waktu dulu saya Sekolah itu Gak ada pelajaran cuci-mencuci Adanya itu Penjaskes Pendidikan jasmani Dan kesehatan Tapi gak ada itu Pelajaran yang namanya Cuci-mencuci Ada Kalau aku dulu Ada keterampilan Ada ya keterampilan Ada Ada juga mencuci Keterampilan mencuci Keterampilan Apa Buat Dekorasi Gitu aja Dekorasi Bukannya dekor-dekor itu Buat yang Pengantin-pengantin itu Itu kan Kategori dekorasi Ya itu bisa Sebenarnya ada gak sih Pelajaran cuci-mencuci Di sekolah itu Ada lho Kalau gurunya Itu mau mempelajari Anak-anaknya Berarti ada guys Pelajar Sekarang itu Adanya PKK Apa PKK PKK itu Perusahaan Kanak-kanak Perusahaan Kanak-kanak Apa lho Pendidikan Pendidikan apa ya Keterampilan Gitu Pendidikan Keterampilan Perusahaan Perusahaan Kono kini Kok perusahaan Kono kini Eh Sengawur Ini Sampai Sengawur Masa Ada Pelajaran Cuci-mencuci Di sekolahan Ada Kok Aku dulu Lho Ada Tapi Ya gak dipraktekan Mencuci Gini Lho Ya Cuma Apa Cara-caranya Aja Gitu Gitu Ya Ya Oke Jadi Saya paham Dulu Sebenarnya Dulu itu Ada Guys Pelajaran Cuci-mencuci Di sekolah Tapi sekarang Sudah dihapuskan Oleh pemerintah Dan tidak Ada Mata pelajaran Cuci-mencuci Ya Jadi Ketika Zaman Dulu Sebelum ada Zaman batu Itu ada Ya Ya bilang gitu Lho gimana ini Dilihat orang banyak Lho ini Ya mungkin Ada Itu lihat kamera itu Lho Iya mungkin ada Oke Oke Terus Sampen Tahu enggak Itu ada Superhero Yang namanya Hulek Hulek Tahu Hulek Tahu Yang buat nyambel itu Lho Ya Hulek Pernah lihat enggak Pernah Pernah kan Temannya Captain America Iron Man Ya kan Iya Itu Hulek itu Kalau Saya lihat Di filmnya itu Katoknya itu Kotor banget Itu enggak Pernah dicuci Berapa tahun Bu kira-kira Sampai besar Mungkin 20 tahun 20 tahun Enggak pernah dicuci Padahal itu kan Sebenarnya itu kan Katok kolor Kan Itu Kan Apa Yang namanya Sebelum Dati hulek itu kan Itu badannya Kecil kan ya Langsung Marah Langsung Dati gede Wah Terus mekar Itu Suwek-suwek Celananya Itu Itu kan Kotor-kotor Itu Kira-kira Dicuci apa enggak Enggak tahu ya Tanyain aja Huleknya Huleknya Ditanyain Hulek Hulek Kok Kekil Huleknya Walu guys Huleknya Ini Buntung ya Ini Punya siapa ini Punya air Buntung gini Itu Buntung itu Enak Dipakai itu Enak loh Dipakainya Pegangannya Mantap guys Oh Oh ya Buat ngulek-gulek Enak ini Ya itu Hulek-gulek Kembali lagi Ke hulek guys Itu kan Katoknya itu Kotor Rusu Enggak pernah Dicuci Sepertinya Dan Kalau Sekali Mencuci itu Kira-kira Habis Berapa Diterjen Mungkin Setengah Kilo Diterjen Mungkin Setengah Kilo Diterjen Kata Istri Saya Kalau Hulek Mencuci Katoknya Itu Menghabiskan Diterjen Setengah Kilo Ini Pelajaran Yang Bermanfaat Bagi Sampen Terus Itu Superman Tahu kan Tahu Yang Sempaknya Dinjobo Itu Di luar Tahu Itu kan Sempaknya Itu kan Kalau Berubah Kan Sering Kata Ganti Ya kan Saya Tidak Pernah Melihat Superman Mencuci Pakaian Tapi Pakaiannya Selalu Bersih Itu Gimana Itu Mungkin Sudah Dicuci Ada Serpani Pali Enggak Setahu Saya Superman Cuma Punya Satu Sempak Itu Dicuci Apa Enggak Itu Enggak Tahu Mungkin Enggak Pernah Ya Enggak Pernah Tapi Kok Bersih Pakai Itu Pali Enggak Pernah Dicuci Tapi Enggak Tahu Cucinya Dimana Kan Di Film-Film Enggak Pernah Dilihat In Itu Anda Kok Bilangnya Tahu Itu Tahu Dicuci Dimana Itu Maksudnya Pernah Delok Superman Ngumba Umba Terus Di Seteliko Kan Juga Itu Licin Itu Pakaian Itu Loh Mungkin Ya Enggak Dilihat Kalau Dicuci Kalau Dilihat Orang Nanti Diambil Pak Jue Tapi Kan Itu Kain Kain Dari Planet Kripto Planet Superman Planet Kripton Planet Kripton Bener Kripton Kripton Bener Kripton Oke Nah Itu Kainnya Itu Didapat Dari Selimut Yang Waktu Bayi Superman Terus Dijahit Didondomi Sama Orang Tua Angkatnya Itu Dan Itu Sepertinya Di Winter Di Winter Itu Ya Di Winter Mungkin Soalnya Kan Warnanya Berubah Ada Merah Ada Biru Padahal Kan Itu Waktu Yang saya Lihat Itu Warnanya Abu Abu Kalau Tidak Salah Bener Kurang Tahu Abu Abu Merah Yang Buat Selimut Itu Merah 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 Selimutnya Superman Apa Guys Waktu Itu Yang Ditemukan Oleh Mbak Terimutnya Di Kebun Apa Itu Kebun Apa Kemangi Kebun Jeruk Kebun Jeruk Bukannya Kebun Kedang Bukan Kebun Jeruk Kebun Jeruk Yang Ditemukan Di Kebun Jeruk Dan Diadopsi Oleh Kakek Nenek Yang Bernama Siapa Lupa Aku Ya Lupa Saya Juga Lupa Ya Itu Sudah Sudah Habis Sudah Oke Jadi Kesimpulannya Ini Apa Wawancara Takok-takok Ini Apa Yang Dapat Kita Ambil Pada Pagi Hari Ini Pengetahuan Tentang Apa Ini Cuci Baju Terus Yang Pertama Tadi Dulu Pernah Ada Kurikulum Di Tahun 90-an Ada Pelajaran Mencuci Bener Bu Iya Ada Terus Yang Kedua Dari Saya Takok-takok Ini Katoknya Hulek Itu Tidak Pernah Dicuci Bener Bu Bener Mungkin Bener Mungkin Dan Sekali Dicuci Menghabiskan Diterjen Berapa Kilo Setengah Kilo Setengah Kilo Oke Dan Terus Bajunya Superman Itu Tadi Dicuci Apa Enggak 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 Eh Enggak Bajunya Superman Juga Tidak Dicuci Enggak Tidak Dicuci Tapi Di Wenter Di Wenter Guys Oke Itulah Tiga Pengetahuan Yang kita dapat Dari pagi hari ini Oke Puan Oke Puan Oke Pak Tersuun Oke Oke Sami Sami Pak